Oke guys, sebelum melanjutin videonya, buat kalian yang mau beli akun premium Microsoft Bedrock ataupun Java, bahkan pojav Android dengan harga terjangkau mulai dari Rp30.000, kalian bisa cek aja langsung Instagramnya, ada di deskripsi ataupun di pin kolom komentar. So, ini tuh udah trusted, sudah lebih dari seribu pembeli cuy. Testimunenya juga udah banyak banget guys, jadi kalian bisa aja langsung beli di sana cuy. Hai, halo semuanya. Di video kali ini, Ferit 19 akan membagikan 5 add-on atau 5 tekstur yang bisa mempermudah kalian pada saat bermain survival di Minecraft vlog. Penasaran dengan teksturnya? Langsung aja kalian like video ini terlebih dahulu ya. Let's go! Untuk tekstur yang pertama ataupun add-on yang pertama, yaitu adalah GoPro Perspective 1.21 temen-temen. Di sini biasanya kalian nyalain juga untuk behavior-nya, dan juga untuk di gameplay-nya, kalian aktifkan eksperimentalnya guys ya. Jadi, jika sudah kalian aktifkan untuk eksperimentalnya, langsung aja kita masuk ke gameplay-nya. Oke guys, jadi untuk tekstur dari GoPro ini, ataupun add-on-nya, pertama kalian bisa aja langsung add dulu teksturnya di sini guys ya. Nah, disepertinya di sini kalau nggak salah. Nah, di sini udah ada GoPro, kita udah tambahin aja di sini untuk teksturnya ataupun item-nya. Setelah itu di sini kalian tinggal aktifkan aja guys. Caranya kalian tinggal di-klik aja ya guys ya. Di sini ada tulisannya still right shoulder, dan juga left shoulder. Oke, kita coba dulu untuk yang still-nya cuy. Nah, pada saat kalian setting untuk kamera still-nya, kameranya itu akan diam seperti ini, dan kalian bebas bergerak kemana saja ya guys ya. Jadi, udah cocok untuk kalian ingin membuat seperti tema sinematik, ataupun ya, kayak semacam thumbnail, dan lain-lain temen-temen. So, jadi untuk kamera still-nya seperti ini guys ya, kalian udah bisa pegang pedang juga, dan lain-lain juga cuy, untuk melakukan aktivitas kalian pada saat bermain survival ya guys ya. Terus juga di sini ada right shoulder. Nah, untuk right shoulder ini temanya itu jadi seperti ini guys. Nah, lihat ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, misalnya nih ada bagian yang error guys. Contohnya untuk di videonya, POV-nya ataupun VOV kameranya, kalian ubah aja dari 60 temen-temen. Nih, misalnya kalau di 60 itu akan seperti ini guys tuh. Terlalu dekat ya guys ya. Jadi, biar enak dipandang, kalian ubah aja ke 90 atau 100 coy. Nah, kalau udah 90, jadinya itu seperti ini ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri aja Minecraft-nya. Udah beda banget cuy, cara mainnya ya guys ya. Apalagi kalau kalian bermain di game survival guys. Oh iya, terus juga ini tuh bisa kalian ganti juga ke dari arah kiri guys. Nah, untuk kirinya itu seperti ini ya guys ya. Tapi lebih enak di bagian kanan cuy, karena aku terbiasa di kanan sih. Jadi yaudah aja, kita ubah aja ke right shoulder. Dan jadinya seperti ini ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri temen-temen. Sangat menarik sekali untuk add-on ataupun teksturnya coy. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah action and stuff. Seperti yang kalian tahu, action and stuff ini mengubah perspektif gameplay yang ada di game Minecraft. Mulai dari animasi pada saat lari seperti ini, terus juga lari seperti ini temen-temen. Terus bagian loncatnya juga ada animasinya ya guys ya. Bagian jokok juga ada animasinya cuy. Tada! Terus juga untuk player ataupun mobs dari lainnya itu, animasinya sudah diubah guys nih ya. Kita bakal coba samperin aja ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat aja animasi dari villager-nya berubah menjadi seperti itu ya guys ya. Sangat lucu sekali pergerakannya, bukan? So, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja kalian like video ini sekarang juga temen-temen. Halo, Bapak Villager. Kamu lagi apa? Apakah kamu mau aku bunuh? Hiya! 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 Langsung dia kabur ya guys ya. Dan terbakar coy. Waduh, jahat sekali ya guys ya. Jangan lakuin itu ke villager coy. By the way, disini animasinya juga sudah berubah. Kalian bisa lihat sendiri animasi pedangnya seperti ini guys. Tuh. Waduh, gila. Bagus banget untuk animasi pedangnya. Eh, pedangnya maksudnya ya. Sangat berubah seperti ini coy. Terus juga animasi pada saat melakukan crossbow akan berubah menjadi seperti ini. Pada saat kalian tembak juga akan berubah menjadi seperti ini guys. Sangat menarik sekali untuk kalian coba. Dan juga untuk bagian baunya, animasinya menjadi seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Animasinya tuh disini sangat diubah sebaik mungkin ya guys ya. Untuk kreator si action and stuff ini, kalian wajib like video ini sekarang juga coy. Atau, aku bakalan panah kalian ya guys ya. Waduh! Nah, disini kalian bisa lihat sendiri pada saat kita sedang pegang palu gada ataupun base-nya itu diubah. Jadi kayak gini guys, animasinya. Bagus banget kan untuk animasinya. Dan animasi loncat juga seperti ini tuh. Widih! Bagus banget ya guys ya animasi dari si Maze ini coy. Jadi, kalian wajib cobain deh untuk sebuah tekstur, action, and stuff ini ya guys ya. By the way, kalau kalian minum potion akan ada animasi seperti ini guys. Nah, animasi seperti itu ya guys. Jadi kayak ada seperti power up, power up gitu coy. Bagus banget bukan untuk animasinya. Nah, jadi untuk animasi action and stuff-nya itu kita bakal coba showcase segitu aja guys. Sebenernya masih banyak yang menarik lagi untuk add on action and stuff ini. Tapi kita udah pernah review guys ya di video sebelumnya. Jadi, kalau kalian ingin yang versi lebih panjang tentang action and stuff, kalian bisa aja langsung video sebelumnya ya. Nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi coy. Semua ada di sana ya guys ya penjelasan tentang action and stuff ini coy. Untuk add on selanjutnya yaitu adalah health bar temen-temen. Kalian bisa lihat aja ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah health bar. Di sini kalian bisa lihat aja di bagian atas untuk player dan juga beberapa mobs udah ada darahnya ya guys ya. Jadi, ini tuh sangat penting sekali pada saat kalian bermain survival. Kalau kalian sedang mengejar musuh atau ingin kalian ingin mengkill sapi. Jadi, pada saat kalian ingin ngekill tuh bakalan gampang banget ya guys ya. Bakalan ketahuan darahnya coy. Contohnya seperti ini dan langsung meninggal. By the way, di sini tuh untuk health bar-nya sangat akurat sekali temen-temen. Kalian bisa lihat aja ya di sini ya. Sangat akurat sekali jadi kalian bisa aja langsung cobain ya guys ya. Di sini aku bakal cobain lawan beberapa musuh coy. Let's go. Nah, langsung aja kita bakal coba kill satu-satu temen-temen ya. Nah, agak susah sih kalau misalnya kalian menggunakan si apa namanya? Si controller ini ya. Karena kita kayak susah banget untuk mengejarnya coy. Jadi, kayaknya kita bakal coba aja langsung non. Nah, kayak gini temen-temen. Dan langsung aja kita coba buru beberapa si monster-monster ini guys. Nah ya, seperti itu ya guys ya. Jadi, untuk health bar-nya itu udah sangat akurat 100% temen-temen. Kalau misal 0 ya 0. Kalau misal 100 ya 100. Terus, dan masih banyak lagi coy. Kita bakal coba aja langsung kill ini guys. Nah, mati satu temen-temen. Kita bakal coba cari lagi aja di sini. Nah, ini ada kucing. Jangan, kita bunuh creeper aja guys. Nah, tuh. Sangat akurat sekali ya guys ya. Untuk health bar-nya ini temen-temen. Di sini kita bakal coba cari lagi. Apakah ada musuhnya sih ya. Dan sepertinya... Oke, ada guys. Di sini kan bisa lihat aja ada beberapa kucing lagi. Ada juga ayam. Sangat bak... Ya, sekali pukul meninggoy temen-temen. Terus juga ada sapi. Kita bakal coba kill sapi. Dan sekali pukul juga meninggal guys. So, seperti itu untuk health bar-nya. Kalian bisa lihat aja. Untuk waver-nya di sini kalian bisa lihat sendiri juga. Kalau misal kita serang ya guys ya. Akan mengurang deh coy. Untuk darahnya ya guys ya. Satu. Iya, kok gak kena-kena coy. Nah, kita pukul lagi sekali lagi. Kita pukul lagi ya guys ya. Kok gak kena-kena ini? Waduh coy, agak susah ya guys ya. Agak tricky guys. Ya Allah. Ya Allah, gak kena lagi coy. Ya Allah. Buset, susah banget ya nyerangnya ya. Ih, nah. Kena gak? Kena gak? Kena gak? Kena gak? Ya, nah. Baru dia meninggoy ya guys ya. Agak susah ya ngebunuh wavern ya guys ya. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah adventure plus temen-temen. Kalian wajib cobain yang ini sih. Nah, untuk adventure plus ini. Ya, itu adalah. Kalau misalnya kalian ambil chest temen-temen. Nih, kita bakal coba ambil chest. Terus ambil juga sword temen-temen. Kita bakal coba ambil sword. Terus juga kita bakal coba ambil apa ya? Kita ambil pickax seperti ini. Dan juga kita bakal coba ambil root temen-temen. Ataupun ya kayak semacam pemancingan gitu. Dan juga ehu temen-temen. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat aja sendiri temen-temen disini ya. Akan ada beberapa tas gitu coy. Nah, mulai dari tas chestnya. Terus juga kalau misalnya kalian megang pedang akan jadi seperti ini temen-temen. Terus juga pada saat kalian sedang memegang sebuah pickax. Akan ada seperti ini guys. Di kepalanya ya. Kayak sedang memaining beneran coy. Wow, keren banget ya guys ya. Terus juga kalau pancingan akan jadi seperti ini guys. Kalau misalnya kalian sedang mancing gitu temen-temen. Nah, kita sedang mancing seperti ini. Akan jadi seperti ini. Terus juga untuk ya, diamond who-nya juga sama coy. Kalau misalnya fishing route itu warna coklat. Kalau misalnya untuk diamond who itu akan jadi seperti petani yang sedang ingin bercocok tanam temen-temen ya. So, gimana menurut kalian untuk end on adventure plus ini ya guys ya. Jadi, ini udah bagus banget kalau misalnya kalian mau bermain survival. Apalagi dengan ditambahkan GoPro. Terus juga kita ubah jadi ke right shoulder. Nah, jadi pada saat kalian bermainnya tuh seperti ini coy. Apalagi kalau kalian mau mining ya guys ya. Untuk kalian ingin membuat cinematic minecraft. Atau ingin kalian survival biar berbeda gitu dari yang lainnya. Kalian bisa cobain salah satu add on terbaik ini. Dari verance 19 ya guys ya. Dan yang terakhir yaitu adalah The Sword of the Storm temen-temen. Nih, kita bakal coba lihat ya guys ya. Oke, untuk animasi dari The Sword of the Storm ini. Kalian bisa lihat aja. Di belakang punggung kita, kalau misalnya kita sedang megang ya netherite sword. Akan berubah menjadi seperti ini coy. Wow, keren banget ya guys ya. Kalau untuk tampilan depannya itu bakal jadi seperti ini. Nah, kita lihat aja langsung ya guys ya. Tampilan depannya seperti apa coy. Nah, tampilan depannya jadi kayak gini coy. Widi. Sebenernya ini akan berubah ya guys ya. Animasinya jadi seperti ini ya. Kita bakal coba aja still. Nah, animasi pedang itu tuh akan berubah jadi kayak gini guys. Kita bakal coba aja enchance dulu temen-temen. Nih, kita bakal coba enchant. Terus disini kita tulis add yourself. Abis itu kita ambil aja langsung fire aspect temen-temen. Oke, langsung aja kita enter. Akan jadi seperti ini untuk pedangnya guys. Menyala abangku. Gila. Gokil ya guys ya. Jadi, pedangnya itu bakalan nyala seperti ini pada saat kalian sedang bermain di game Minecraft cuy. Wih. Apalagi kalau kalian tambahin animasi dari action and stuff ya guys ya. Bakalan makin brutal dan makin bagus coy. Untuk si add-onnya. So, disini kita bakal coba aja membasmi para zombie guys. Let's go. Oke, langsung aja. Kamu jangan gangguin villager ya. Sangat jahat sekali kamu ya. Langsung aja kita coba kill temen-temen. Nah, seperti itu. Langsung aja dapet panggang temen-temen. Oke, kita cari lagi. Langsung aja kita bunuh guys. Langsung aja kita lawan satu-satu ya guys ya. Jangan sampai dia berhasil membunuh zombie. Atau membunuh villager maksudnya coy. Nah, jadi seperti itu temen-temen. Untuk animasi dari si Sword of the Storm ini guys. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah untuk add-on dan tekstur kali ini bagus? Kalau misalnya bagus, langsung aja kalian like video ini. Biar aku lanjutin konten tentang add-on ataupun tekstur terbaik ini ya guys ya. So, video segini saja. Salam, maksum hormat. And goodbye cuy. Bye-bye. Jangan lupa kalian like video ini ya guys ya. Wajib di like cuy. Waduh, panas sih kalau kalian gak like ya guys ya. Oke guys, sebelum melanjutin videonya. Buat kalian yang mau beli akun premium Microsoft Bedrock ataupun Java. Bahkan pojav Android dengan harga terjangkau. Mulai dari 30 ribu. Kalian bisa cek aja langsung Instagramnya. Atfekushop underscore ya. Ada di deskripsi ataupun di pin kolom komentar. So, ini tuh udah trusted. Sudah lebih dari seribu pembeli cuy. Testimuninya juga udah banyak banget guys. Jadi kalian bisa aja langsung beli di sana cuy. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!